Saudara Menkopol Hukum, Mahfud MD menilai konstruksi hukum yang dibuat hakim dalam vonis Eliezer sangat baik karena mempertimbangkan banyak hal di persidangan. Mahfud berharap hakim-hakim muda bisa bersikap seperti hakim PN Jakarta Selatan tersebut. Berikut cuplikan pernyataan Mahfud MD di program Satu Meja Kompas TV. Dan menurut saya konstruksi hukum, konstruksi peristiwa yang dibangun oleh hakim itu luar biasa. Semua dipertimbangkan yang muncul dalam sidang, segi-segi psikologisnya, sosialnya, politisnya muncul semua di situ dan di berbagai kontroversi lalu dia bisa, mereka bisa mengambil kesimpulan dengan begitu berani dan kompak gitu ya. Dengan penuh keyakinan. Nah bagi saya surprise, sehingga saya langsung bertepuk tangan pada waktu itu. Tepuk tangan itu bukan sesuatu yang patut dirayakan gitu, ada hakim yang kemudian bisa mandiri, bisa independen gitu? Takut dirayakan, karena saya surprise saja gitu, hebat ini gitu. Kalau mau ada yang merayakan, bagus. Karena ini berarti gini, ada kita ternyata punya hakim-hakim yang bermartabat menjaga marwah seperti itu di tengah peristiwa besar, kasus besar yang seperti ini. Itu tidak mudah loh. Karena berbagai apa godaan, ancaman masuk. Bisa ancaman suap, bisa ancaman fisik, bisa ancaman karir, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti ini biasa terjadi hal seperti itu. Jadi, saya katakan hakimnya ini hebat ini. Berarti, iya, iya, saya kira kita perlu masa depan hakim-hakim yang mulai dari muda itu, dari pengadilan negeri itu, sudah bersikap begitu. Nanti diharapkan tidak rusak di tengah jalan. Kadang-kadang di tengah jalan rusak sebelum sampai ke puncak. Rusak di tengah jalan, gembos ya, berubah di tingkat banding gitu ya? Iya, 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 karir hakimnya juga. Perilaku hakimnya juga bisa aja, bagus. Sekarang dalam satu kasus, nanti di kasus lain misalnya tidak tahan godaan atau males-malesan gitu, bisa tidak sehebat ini. Tapi, saya berharap hakim-hakim itu maju lah ke depan. Oke.